Hai kembali lagi di YouTube channel AyoFest Di video sebelumnya sudah dibahas apa itu jenis reksadana pasar uang Kali ini bersama saya Nada, kita akan bahas jenis reksadana konvensional yang kedua Yaitu reksadana pendapatan tetap Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk di YouTube channel AyoFest Dan juga klik tombol loncengnya ya Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis Agar kamu gak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini Reksadana pendapatan tetap Memiliki resiko lebih tinggi dari reksadana pasar uang Kenapa sih? Karena manajer investasi menempatkan dana dari investor pada efek pendapatan tetap Atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Atau perusahaan sebesar minimal 80% loh Reksadana pendapatan tetap cocok untuk kalian yang memiliki profil risiko konservatif Dalam berinvestasi Gimana rata-rata imbal hasil indeks reksadana pendapatan tetap Per tahun per akhir tahun 2022 selama 10 tahun terakhir Adalah sebesar 4,30% Dan cocok untuk investor yang memiliki time frame berinvestasi jangka waktu menengah selama 1-3 tahun Selanjutnya tips memilih reksadana Kamu bisa pilih manajer investasi yang terpercaya Salah satunya dengan cara kamu bisa melihat reputasinya dan dana kelolaan atau aset under managementnya Semakin besar aum yang dikelola Maka manajer investasinya semakin berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat Dan sebaiknya kamu pilih yang top 10 ya Gimana? Udah paham apa itu reksadana pendapatan tetap? Kalau kamu masih kepo tentang reksadana Di part selanjutnya akan dibahas jenis reksadana konfesional yang ketiga Yaitu reksadana campuran Jadi stay tune terus ya See you in the next video Bye bye